Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sungguh mengejutkan Ibu Ida Dayak kualahan sampai terpental Saat mengobati penyakit langkah yang diderita wanita parubaya ini Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah mari kita simak videonya sampai akhir Siapa yang tidak mengenal sosok wanita hebat ini Beliau adalah sosok yang sering menyembuhkan orang sakit yang sudah puluhan tahun Beliau adalah Ibu Ida Dayak Yang mempunyai keahlian yang sangat luar biasa Dengan kehebatan Ibu Ida Tak sedikit pasien yang heran dan kagum dengan caranya mengobati pasien yang seketika sembuh Salah satunya pasien yang datang kepada Ibu Ida dengan keluhan yang sangat aneh Tangan pasien tersebut telah membesar selama puluhan tahun Pada saat itu Ibu Ida Dayak merasa sangat khawatir ketika dia mendengar tangisan kesakitan seorang pasien wanita yang menunggu antrian Dia segera mendekati pasien tersebut dan melihat bahwa pasien adalah seorang ibu separubaya yang sedang merinti kesakitan Ibu Ida Dayak segera mengambil tindakan untuk membantu pasien tersebut Ibu Ida memperhatikan dengan seksama kondisi pasien dan mulai bertanya-tanya tentang penyakit yang mungkin menyebabkan gejala tersebut Setelah mendengarkan riwayat penyakit pasiennya dan meneliti kondisi pasien dengan cermat Ibu Ida menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit langka yang tak banyak orang terjakit Ibu Ida tahu bahwa penyakit ini sangat sulit untuk disembuhkan Namun dia merasa yakin bahwa dia dapat menyembuhkan penyakit tersebut Dengan seizin Allah SWT Akhirnya Ibu Ida mulai memberi minyak yang sangat ampuh untuk semua penyakit Ramuan obat tersebut yang berasal dari Kalimantan Yang sudah lama digunakan Ibu Ida untuk menyembuhkan berbagai penyakit Ibu Ida mengoleskan ramuan obat tersebut pada penyakit pasien secara perlahan-lahan Dan memberikan pijatan lembut pada pasien Sambil menari-nari dengan gaya dan cara Ibu Ida mengobati penyakit itu Secara mengejutkan, seketika saat Ibu Ida memijat sambil memberi minyak Pasien tersebut langsung menangis karena senang Karena penyakit yang dideritanya selama puluhan tahun sembuh dalam waktu seketika Kondisi pasien tidak lagi membekak seperti sebelumnya Yang bikin banyak orang kaku Ibu Ida tak mau dikasih imbalan sedikit pun Dan Ibu Ida cuma berpesan kepada pasien Doakan Ibu Ida diberikan kesehatan saja Agar bisa membantu meringankan orang yang perlu pertolongan Tutur Ibu Ida daya Pasien merasa sangat senang Dan bersyukur atas bantuan yang telah diberikan oleh Ibu Ida Dia merasa bahwa hidupnya kembali normal Pasien tersebut bahkan tidak bisa menahan air mata saat menatap wajah Ibu Ida yang sangat baik Kabar tentang kesembuhan pasien ini menyebar dengan cepat di desa itu Dan segera banyak orang yang datang untuk bertemu dengan Ibu Ida Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya